Intro Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur pada pagi hari ini Kita kembali menikmati hari baru Hari Anugerah Tuhan Sebelum kita melakukan aktivitas kita Mari dalam saat teduh Kita bersekutu bersama Mendengarkan firman Tuhan Yang akan menuntun kita dalam setiap langkah hidup kita Namun sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur saat ini Tuhan kembali memperkenankan kami Untuk bersama-sama menikmati Anugerah dan berkat Tuhan Lewat perlindungan Tuhan Sehingga kami boleh Bangun dari peristirahatan kami Semalam yang lalu Saat ini Tuhan Kami mau Beraktifitas Namun sebelumnya kami Rindu untuk membaca dan merenungkan firman Berkati kami Tuhan Agar firman-Mu Yang akan kami baca bersama Oleh kami mengerti Terlebih lagi Tuhan melakukan Dalam sepanjang kehidupan kami Ini doa permohonan kami Tuhan Ampuni salah dosa kami Dengarkan doa kami Di dalam nama Yesus Itulah Tuhan Dan curu selamat kami Yang hidup Amin Bacaan kita hari ini Sesuai dengan Renungan Toraja Edisi Sabtu 2 Juli 2022 Terambil dari Kitab Sakarya Pasal 14 Ayat 12-21 Firman Tuhan Berbunyi demikian Inilah tulah Yang akan ditimpahkan Tuhan Kepada segala bangsa Yang memerangi Yerusalem Daging mereka Akan menjadi busuk Sementara Mereka masih berdiri Mata mereka Akan menjadi busuk Dalam lekuknya Dan lidah mereka Akan menjadi busuk Dalam mulut mereka Maka pada waktu itu Akan terjadi Kegemparan besar Daripada Tuhan Di antara mereka Sehingga Masing-masing Memegang Tangan temannya Dan mengangkat tangannya Melawan Tangan temannya Juga Yehuda Akan berperang Melawan Yerusalem itu Dan dikumpulkanlah Harta benda Segala bangsa Di sekeliling Yaitu Emas Perak Dan Pakaian Dalam jumlah Yang sangat besar Tulah seperti itu Juga akan Menimpa Kudah Bagal Kuntah Keledai Dan segala Hewan yang ada Dalam Perkemahan Perkemahan itu Maka semua orang Yang tinggal Dari segala Bangsa Yang telah Menyerang Yerusalem Akan datang Tahun demi Tahun Untuk sujud Menyembah Kepada Raja Tuhan Semesta Alam Dan untuk Merayakan Hari Raya Pondok Daud Tetapi Bila mereka Dari kaum-kaum Di bumi Tidak datang Yerusalem Untuk sujud Menyembah Kepada Raja Tuhan Semesta Alam Maka Kepada mereka Tidak akan Turun Hujan Dan jika Kaum Mesir Tidak datang Dan tidak Masuk Menghadap Maka Kepada mereka Akan turun Tulah Yang Ditimpahkan Tuhan Kepada Bangsa-bangsa Yang tidak Datang Untuk Merayakan Hari Raya Pondok Daud Itulah Hukuman Dosa Mesir Dan Hukuman Dosa Segala Bangsa Yang tidak Datang Untuk Merayakan Hari Raya Pondok Daud Pada Waktu Itu Akan Tertulis Pada Kerencingan Kerencingan Kuda Kudus Bagi Tuhan Dan Kuali-kuali Di rumah Tuhan Akan Seperti Bokor-bokor Penyiraman Di depan Mesbah Maka Segala Kuali Yerusalem Dan Yehuda Akan Menjadi Kudus Bagi Tuhan Semesta Alam Semua Orang Yang Mempersembahkan Korban Akan Datang Mengambilnya Dan Memasak Di Dalamnya Dan Tidak Akan Ada Lagi Pedagang Di Rumah Tuhan Semesta Alam Pada Waktu Itu Amin Tema Bacaan Kita Hari Ini Yaitu Kepastian Dalam Keraguan Kemanasan Lankabatan Bapak Ibu Sesudara Yang Dikasihi Tuhan Ada Seorang Ibu Yang Sedang Panik Ketika Mendengar Berita Bahwa Suaminya Kecelakaan Dan Harus Mendapatkan Perawatan Di Rumah Sakit Sang Ibu Bergegas Sendak Menuju Ke Rumah Sakit Untuk Melihat Keadaan Suaminya Lalu Ia Memesan Gojek Untuk Mengantarnya Saat Naik Ke Gojek Karena Paniknya Ia Tidak Sadar Bahwa Ia Tetap Memegang Tiang Pagar Ketika Gojek Mulai Bergerak Sang Ibu Terkejut Hampir Jatuh Kemudian Dia sadar Dan Berusaha Menyakinkan Dirinya Untuk Segera Menjumpai Suaminya Di Rumah Sakit Bapak Ibu Saudara Yang Dikasihi Tuhan Bangsa Israel Berulang Kali Ditaklukan Oleh Bangsa Bangsa Di Sekitarnya Bahkan Mereka Ditindas Mereka Dianiaya Dan Kejahatan Makin Merajalela Dalam Kondisi Ini Mereka Menganggap Allah Yang Mereka Sembah Seolah Lemah Dan Tidak Mampu Berbuat Apa- Apa Itulah Sebabnya Tidak Jarang Dalam Keraguan Dan Kebimbangan Mereka Berpegang Pada Kekuatan Lain Di Luar Tuhan Dan Akhirnya Mereka Jatuh Dan Tergeletak Seperti Yang Dicerminkan Oleh Kejatuhan Yerusalem Bapak Ibu Saudara Yang Dikasihi Tuhan Kejahatan Ketidak Adilan Dan Penindasan Merupakan Penyakit Sosial Yang Menyerang Kehidupan Kristen Kapanpun Dan Dimanapun Hal Itu Dapat Terjadi Menghadapi Kondisi Tersebut Kita Dingatkan Untuk Jangan Panik Dan Putus Asa Allah Selalu Menunjukkan Jalan Dan Berjanji Untuk Melepaskan Kita Namun Dalam Menantikan Hal Itu Sangat Penting Untuk Kita Memiliki Kesabaran Tidak Mungkin Ketika Kita Mengadu Kepadanya Lalu Pertolongan Segera Datang Dan Ketika Kita Hendak Datang Kepadanya Ingat Bahwa Kita Harus Melepaskan Pegangan Kita Terhadap Yang Lain Allah Menghendaki Agar Kita Hidup Menyembahnya Sebagai Satu-satunya Allah Dalam Kehidupan Kita Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin Mari Mari Kita Satu Dalam Doa Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Yang Telah Kami Baca Kami Renungkan Bersama Sama Ajar Kami Tuhan Untuk Selalu Setia Menyembah Tuhan Sebagai Satu-satunya Tuhan Dan Juru Selamat Dalam Kehidupan Kami Sepanjang Hari Ini Ya Tuhan Kami Berserah Kepadamu Tuhan Yang akan Terus Memimpin Perjalanan Kami Biarlah Kehidupan Yang kami Jalani Tuhan Senantiasa Berkenan Di hadapan Oh Bapak Di surga Inilah Doa Kami Ampuni Salah Dosa Kami Tuhan Dengarkan Doa Kami Di dalam Nama Yesus Itulah Tuhan Dan Juru Selamat Kami Hidup Amin Pak Ibu Demikian Lari Memang Kita Pada Saat Ini Selamat Melakukan Aktivitas Kita Sepanjang Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton!